Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini masih cerita tentang otomotif Kita ingin membahas sedikit tentang sensor Kebetulan ini Pak Chow dengan channelnya Kicauan Mania Kicauan Mania Dia sok-sokan ingin tahu tentang mobil Padahal memang boleh sih, tidak apa-apa Tapi ya di sini kami buat dalam sebuah konten Dia mau nanya tentang sensor Sensor apa Pak Chow? Oke sebelumnya selamat pagi buat rekan-rekan semua Terutama di channelnya Jol Indu Auto Oke di sini saya ingin bertanya kepada Salah satu youtuber yang cukup handal di bagian mesin Khususnya di otomotif Oke Tapi bohong bukan handal Om J, saya ingin bertanya nih Om J Ini kan banyak sensor di sini Banyak semacam-macam sensor Sensor, ampuh sensor apa Nah saya ingin tahu itu Sensor yang namanya map sensor Map sensor Nah itu saya nggak tahu di mana letaknya yang namanya map sensor Map sensor Nanti Om J ini coba dulu di kasih tahu di mana letaknya map Map sensor Oke itu dia teman-teman ya Namun sebelum saya lanjutkan Boong Kalau dia bilang tadi youtuber handal tentang otomotif Boong Masih belajar kita Ya Map sensor itu Kalau dilihat kepanjangannya Manifold absolute pressure Ataupun disebut juga dengan PIM Pressure intake manifold Luar kepala ya artinya Map Map apa tadi Map sensor Artinya Manifold absolute pressure Manifold 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 Nggak manipulasi lah Tapi manipulasi bohong namanya itu Manifold ya Manifold absolute pressure Pressure Jadi sebuah sensor yang mendeteksi Tekanan kevakuman yang di dalam intake manifold Fungsinya Fungsinya itu dia mendeteksi Tekanan kevakuman Di dalam intake manifold Mendeteksi tekanan kevakuman Nah kevakuman di dalam intake manifold Ini intake manifold Ini intake manifold Nah Dia di deteksi kevakuman di dalam sini Saat trotol terbuka dan trotol tertutup Otomatis Cerita trotol kita juga ada di Kicomania Namanya murai batu trotol Oh trotol Jadi ada sinkronnya juga nih bro Trotol Trotol Teringat jadinya sama Kicomania ini Trotol murai batu Tapi disini ada juga trotol Trotol disini trotol fab Ini katup gas pak coy Jadi ketika sangat digas Tap 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 digas Itulah yang bergerak trotolnya Katup gasnya Itulah yang bikin RPM naik turun Di gas main kenceng makin ngegas Itu yang bergerak trotol fab namanya Atau katup gas Kalau dikicomania trotol itu Baru lepas Dari anak kan Bulu kiwi Apa Pigik-pigik Masuk dia ke trotol Trotol ya Menanjak ke dewasa Dewasa Oh gitu Oke Sensornya ini pak coy Sensor MAF Ini dia Ini sensor MAF nya Saya coba buka dulu Nah ini dia Ini sensor MAF Ada sebahagian sensor ini Langsung dipasang di intake manifold Contoh kayak Grand Mag Ya Kayak Grand Mag Kayak sistem-sistem Di Honda Honda Jazz Ditempel langsung Kalau ini pakai Satu selang pakum Ini gimana Kok lari-lari orang bertanya Bukan-bukan lari saya Saya tetap pantau juga Om Tia kena sibuk Tadi gak kelihatan sama saya Nah ini Apalah Kesannya Kalau dia tidak Tidak kita pergunakan MAF sensor ini Apakah pincang suara Apakah sama saya tidak hidup Atau gimana Maksudnya kalau rusak gitu Bukan rusak Kalau kita cabut gini Kalau kita cabut Itu tidak ada fungsinya Mesin Coba aja Coba pak coy hidupkan mesin Biar saya cabut Itu sudah posisi dicabut Ini belum Belum Coba hidupkan mesin Awas gigi masuk Bisa nyetir gak itu Oke oke Pintir ya Pintir ya Ini pak coy Kalau saya cabut ya Ini saya cabut Saya cabut soketnya Set Kok susah Berarti kompresnya Tidak ada ya Langsung mati Kompres Langsung mati dia Kenapa mati Karena ini sensor dasar Sensor dasar yang menentukan Durasi daripada Bahan bakar Kalau dia memang Kalau dia putus Rusak Yaudah kayak gini Ataupun ini Coba dihidupkan juga hidup Cuma kondisinya nyendat Nyendat Terus Otomatis Pengapian mundur Knocking Banyak sekali Ini kalau misalkan Ini rusak Nah ini semua Dikontrol oleh ECU Maaf pak coy Bisa dihidupkan lagi Coba kita lihat kondisinya Kalau sebenarnya Nihidupin aja pak coy Jangan didorong Langsung kita Bawa jalan terus Jangan Kita lagi buat video Gimana buat jalan Nah Oke Coba tunjukkan Ini musim hidup Hidup Ini Hidup coba Tapi disini Lampu check engine nya Nyala pak coy Bisa kita lihat Lampu check engine Nyala tidak Nah Itu nyala Itu berarti Lampu check engine Itu artinya ECU telah Mendeteksi kerusakan Dan Dan menyalakan Lampu check engine Tapi langsung dideteksi itu ya Ya Langsung dideteksi Ya oke Itu dia Ini kan pincang nih Ini kenapa masih bisa hidup Ketika itu dicabut Karena ada ECU yang membackupnya pak coy Yang mana yang membackup ECU komputernya ECU membackup kerja sensor itu ECU komputer Ah komputernya Gimana posisinya Posisinya ada di Belakang laci Buka dashboard ya Ya Dialah yang membackup Sehingga mesin masih bisa berputar Tapi lama-lama Mesin juga ECU juga malas Dia juga gak mau lagi nanti Kalau cerita otomotif Para sahabatku semua Memang Ya ahlinya Yang dibutang Kalau dibutangnya Sebagai pemakai Pengguna Hanya taunya Suara mesinnya bagus Berarti baguslah kenderaan Masalah pincang suaranya Inilah ahlinya Tapi bohong Jangan cerita bohong Paksa Sudah membuktikan Jol Indo Auto Oke Terima kasih telah menonton video ini Semoga sedikit adegan Cerita kami tentang Map sensor Ada manfaatnya Bagi teman-teman semua Salam otomotif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton